Fang yang melihat abangnya tumbang dan seketika dia marah dan menunjukkan kekuatan aslinya Isu 25 ditunda ke tarif baru di bulan Januari 2023 Nah kita harus nunggu lagi Tidak akan rilis 1 Januari nanti Mungkin di pertengahan Januari Walaupun begitu saya masih punya teori isu 25 yang harus kita bahas yang sudah saya terpikirkan Nah jadi saya sudah kepikiran ya Bahwa di Snake Peak isu 25 Bisakah kalian lihat disitu Boboiboy itu seperti melakukan sesuatu Sampai Boboiboy itu seperti tidak enak hati Dan juga kita lihat perkataan Fang itu Sepertinya Kapten Kaizu ini sudah ditumbangi oleh Boboiboy Ya mungkin aja dengan tidak sengaja Dia melakukannya Nah mungkin maksud dari perkataan Fang ini Bahwa dia akan kehilangan Kapten Kaizu Ya bisa kalian lihat ekspresinya yang sangat marah Seperti orang yang baru kehilangan sesuatu Nah jadi mungkin inilah maksudnya Kenapa Fang itu bisa marah sangat besar Sampai matanya merah Dikarenakan abangnya itu sudah ditumbangi oleh Boboiboy Wow teori yang sangat liar Karena bisa kalian lihat ekspresinya Boboiboy macam mana Dan ekspresinya Fang macam mana Ya Fang itu seperti kehilangan sesuatu Dan ekspresi Boboiboy seperti telah melakukan sesuatu Wow apakah benar-benar akan terjadi seperti itu di isu 25 Karena kita akan tahu bagaimana keadaan Kapten Kaizu sekarang Yang sangat lemah Dan apakah dia masih bisa bertahan di isu 25 ini Dan juga keluarga satu-satunya Fang punya Hanyalah Kapten Kaizu Orang tua Fang itu sudah tidak ada lagi ya Nah jadi kalau Kapten Kaizu ini meninggalkan Fang selama-lamanya Maka Fang pun pasti akan sangat sedih dan marah kepada orang yang sudah membuatnya Ya sudah membuat Fang itu sudah tidak ada lagi Ya apakah mungkin Fang ini akan disulit untuk mengatakan Akan dimatikan oleh seseorang yang tidak sengaja atau sengaja untuk membangkitkan kekuatannya Feng yang sangat terpendam Ya siapa tahu syarat untuk membangkitkan kuasa tahap tiganya Feng adalah dengan menghilangnya orang yang dia sayangi Ya seperti syarat untuk mendapatkan mata syaringan Wow mata syaringan akan didapatkan kalau kita kehilangan sesuatu Ya seperti orang yang kita bayangi Kalau kita lihat sekilas Feng ini mirip dengan Sasuke Dan Kapten Kaizu itu adalah Itachi Ya boleh deh kalian perhatikan ya Kita melihat sekilas bahwa Kapten Kaizu dan si Feng ini mirip dengan Itachi dan Sasuke Kalau untuk kehidupan mereka sih lebih gelap Sasuke dan Itachi ya Itachi ini membunuh semua klannya dan juga orang tuanya Berbeda Kapten Kaizu Feng Yang borara itu datang ke kampung halamannya untuk mengambil energi bot Dan disitulah orang tua Feng Kapten Kaizu pun tumbang Nah itulah alasan kenapa mata Feng itu bisa merah dan dia pun sangat marah Karena dia itu melihat abangnya itu mati di depan matanya Wow menurut kalian apa sih yang sebenarnya terjadi di isu 25 Dan kenapa Feng ini sangat marah dan kenapa Boboiboy ini seperti efeksinya itu seperti orang bersalah Kalau kalian punya teori share di kolom komentar ya dengan hashtag teori subscriber Berikan teori isu 25 kalian kenapa Feng itu sangat marah Oke sepertinya cukup segini saja Kalau begitu saya akhiri Sekian terima kasih